Halo guys jumpa lagi di channel kali ini sekarang kita akan membahas mengenai tentang kerusakan-kerusakan pada perangkat PC komputer teman-teman ya jadi ini untuk komputer ya yang saya perhatikan tapi ada sedikit kemiripan untuk laptop juga ya cuman kalau laptop itu bongkarnya harus ada teknik khusus ini ada dua macam harddisk ya ini untuk bagian dalamnya masih agak bagus jadi ada beberapa gendala-gendala pada komputer nanti kita akan terangkan durasi agak lumayan panjang ya jadi banyak info-info menarik ilmu-ilmu ya wawasan pengetahuan bagi teman-teman yang punya komputer baru yang belum rusak ataupun sedang rusak ini cocok banget ya untuk langkah yang pertama kita membahas mengenai pengenalan ya ini namanya monitor ini keyboard ini mouse ya ini harddisk harddisk ini gable power ada dua macam ya untuk CPU dan monitor ini sama dua-duanya bisa saling tukar ya kemudian ini CPU ini atas laptop ini CPU ini power supply ini untuk arus dari rumah dibagi-bagi ataupun di filter menjadi arus kecil ya power supply ini kipas pendingin kipas pendingin juga ya ini disini kipas di dalam sini ada kipas lagi pending 4 ini kemudian namanya RAM ya ini DDR3 ini hanya casingnya aja pending 4 ya ini bisa dua macam RAM 2 slot ya nah kemudian ini adalah kabel power supply menuju ke harddisk ya nah ini dari bawahnya sudah dapat dua macam slot untuk harddisk ya yang bentuknya keping kemudian yang hitam ini adalah kabel SATA atau kabel datanya pada harddisk ya untuk membaca atau tidaknya tergantung dari kabel ini ini bermacam-macam merek macam-macam warna ada hitam, merah, kuning ya kalau sudah di online ini yang warna merah nah ini salah satunya harddisk tidak kebaca biasanya ini pecah ataupun retak sehingga tidak presisi ataupun data tidak terkoneksi ya kuningan pinnya ya itu mengakibatkan si data tidak kebaca ya nah ini dikaitkan pada bagian sini ya teman-teman disini kita langsung perhatikan aja ya ini untuk SATA ataupun data harddisk ya nah kita sedikit membahas lagi ya yaitu ini harddisk ini banyak ya yang harus teman-teman pahami disini ada semacam kayak jenis optik dinamo CD ya disini CD kalau teman-teman dibongkar ya ini arus untuk memutar ya untuk memutarkan si dinamo ya jika tidak bergetar ataupun tidak mutar jadi kalau misalkan kondisi kayak begini dia hanya rasanya getar ya tidak terlihat mutar tapi kalau misalkan casing yang ininya dibuka ya ini bintang ya kuncinya kunci bintang ya jenis kunci handphone teman-teman bisa buka ya untuk melihat dalamnya ini soket ini teman-teman tinggal dibuka ya kemudian bersihkan pinnya jika dinamo ini tidak kebaca ya ataupun tidak mutar ya tapi kalau misalkan kemudian mutar tapi masih belum bisa kebaca bang dimonitor ya misalkan nah ini bisa disebabkan dari pada bagian ini papan ini teman-teman buka ini bautnya sama bintang juga disini ada pin-pin kuningan itu yang buat khusus IC ya untuk terkoneksi informasi-informasi sistem data software Windows ya jadi ini untuk memutar disini untuk penyimpanan nah ini kabel ya ya ini untuk kabel power supply menuju ke hard disk ya coba kita langsung praktekkan aja apakah si CPU ini menyala atau ada gendala seperti apa nanti kita bahas apakah normal atau tidak ya kita pakai cakap tripod dulu teman-teman ya jadi teman-teman gak usah kursus cukup belajar sedikit aja maka akan menambah ilmu wawasan kemudian untuk kabel power supply ini menuju hard disk ini ya teman-teman ini kalau misalkan pin-pinnya udah jelek ataupun koros ataupun berjambur ini susah akan menjadi mutar dinamanya ya atau tidak akan kebaca ya ini kita colokan ya pemasangannya seperti ini nah selanjutnya yang ini kita colokan ke mesin PCB nya ya untuk posisi bebas ya untuk posisi atas bawah untuk soket-soketnya nah setelah ini kita taruh disini ya kemudian kita lanjut untuk kabel power ya kabel power ini kita colokan kemudian kita pencet power pada CPU nah kita tunggu reaksinya apakah ada problem masalah pada hard disk nanti kita akan jelaskan secara lebih detail ya jadi nonton video ini jangan di skip-skip ya nah ini hard disk kebaca ya teman-teman SATA 250 GB nah ini sedang verifikasi DMI pol data ya jadi hard disk ini kebaca tapi sedang verifikasi software Windows biasanya ya jadi kalau misalkan disini minta di reset ulang ya tinggal control add dan delete ya rumusnya itu untuk itu nah kalau seperti ini artinya hard disk sedang diproses membaca lalu masuk ke mesin PCB motherboard lalu ke VGA lalu ke monitor si monitor ini khusus untuk menampilkan fungsinya ya nah disini minta disk rate error jadi si hard disk ini error kemudian kita disarankan untuk mereset ya jadi control add dan delete jadi ini ya kemudian ini kemudian delete nah dia akan mati akan nyala ulang kemudian kalau misalkan masih seperti itu maka bisa dikatakan ya ini minta di format kemudian minta di install ulang Windows ya karena disini harus kebaca ya jadi setelah di reset ulang biasanya kadang berhasil ke Windows ya ataupun kalau misalkan masih kebaca minta di reset lagi reset lagi ataupun teman-teman sudah non aktifkan CPU ataupun sudah cabut kontak masih seperti itu terus berapa kali nah maka teman-teman harus mengganti kabel SATA dulu ya setelah ganti kabel SATA masih seperti itu ganti kabel power supply yang ini soket ini banyak yang jual ya paling 5 ribu kemudian masih seperti itu juga bang jadi ini harddisk saya bawa ke teman ataupun teman-teman punya harddisk satu lagi di cek normal kemudian gak normal ataupun normal lah intinya jadi si monitor ini CPU ini saya pakai harddisk normal bang itu apanya bang bisa jadi dari kabel SATA nya ya ataupun dari si power supply pembagian arusnya sudah mulai lemah dan terkadang-kadang bunyi dip ya dip atau tek 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 nah itu biasanya menandakan harddisk sudah mulai lemah ataupun bisa jadi dari power supply ini arusnya lemah sehingga tidak maksimal ya jadi ada beberapa kasus yang teman-teman harus pahami ya nah ini masih membaca ya disini gedip-gedip masih membaca si harddisk ini nah biasanya kalau teman-teman komputernya jarang dinyalain entah laptop biasanya dia error pada microsoft ataupun windows nya ya karena sudah berapa bulan tidak dinyalain jadi minta di update sedangkan versi windows ataupun software sudah mulai terbaru tapi teman-teman masih jadul sehingga pada saat dinyalain ya kurang support kadang harddisk nya kebaca kadang enggak ya kasusnya seperti itu untuk tentang harddisk teman-teman bisa membersihkan pin kuningan pada bagian sini dan di bawah sini ya kalau misalkan teman punya obengnya tetapi kalau misalnya bang saya tidak punya obengnya ya yaudah disini dibersihkan pakai penghapus tip penghapus ataupun saya tidak punya penghapus bang pakai apa pakai katembat tetesin minyak hay putih saya tidak punya itu bang pakai amplas halus ya jadi semua cara itu ada kalau misalkan teman-teman mau belajar ini amplas halus enggak apa-apa ya jangan pakai amplas kasar jadi amplas halus diginiin aja pelan-pelan maka kuningan akan terlihat bersih lagi ya setelah ini teman-teman masih belum bisa nyala dinamanya perkiraan enggak muter bang kemudian kabelnya sudah ganti baru kabel satanya keluar suplainya enggak sudah ganti baru ya bisa jadi pin disini kotor ataupun berjambur sehingga si dinamo enggak mau berputar itu penting jadi langkah-langkah yang sering saya ingatkan yaitu bersihkan pin bagian luar dulu sebelum menangani bagian dalem nah ini pertanda yang kerusakannya yaitu harddisk ini adalah software ya ataupun windows kita matikan kita ganti harddisk yang ini ya apakah ini berfungsi atau tidak ya teman-teman sebelum mengganti saya sarankan untuk mencabut stop kontak agar tidak terjadi strum ground ya jadi kalau yang enggak biasa nanti akan kaget ke strum menempel bodi si harddisk ataupun bodi si komputer tapi dia nyaturnya enggak enggak besar cuma kayak semut kita cabut ini kabel sata data untuk harddisk ini untuk powernya kita ganti yang ini ini juga sudah lama teman-teman ini sudah lama buatan Thailand enggak tahu ini masih normal atau tidak ini tahun 2010 eh 2012 ini sudah lama yang satunya tadi 2010 nah ini yang tadi saya amplas apakah normal atau tidak ini kadang dua-duanya ini kadang error kadang enggak jadi harus minta di reset nah kita colokan lagi untuk powernya kita nyalakan lagi apakah kasusnya sama setiap harddisk kadang ada yang sama ada yang tidak ini ilmu buat teman-teman yang ingin punya komputer mau membeli ataupun sedang rusak ataupun belum rusak harus paham sebelum dibawa ke tukang servis karena kalau sudah rusak biasanya minta ganti ini itu lumayan oke ini durasi sudah panjang sedikit lagi selesai jadi lumayan jelas mungkin untuk penjelasan dari saya ini teman-teman nah ini muncul gigabyte yaitu bagian mode 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 nah ini kebacanya non artinya harddisk ini tidak terbaca oleh mesin pcb mode 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 si monitor menampilkan seperti ini jadi master div dan slide disk kosong kosong non padahal kita colokin tetapi pada saat pakai yang ini dia kebaca tapi windowsnya tidak muncul kalau yang ini kerusakan pada software teman-teman ini harus di install ulang diperbaiki lagi di format reset install ulang windows ini mudah-mudahan bisa akan berhasil kalau kasusnya seperti ini teman-teman mudah kalau kasusnya seperti ini teman-teman coba pegang disini berputar atau tidak getar atau tidak ini tidak getar ini jadi bisa jadi perkiraan dinamo tidak muter ini perkiraan dari harddisk sendiri yang sudah rusak karena garansi harddisk ini ada yang 1 tahun 3 tahun sedangkan usianya ini sudah 10 tahun kalau ini 2010 ini 2012 jadi seperti itu untuk kasus-kasus teman-teman jadi itu gendala-gendala untuk pada bagian komputer jadi cukup paham semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ikuti channel next video selanjutnya siang remaja selamat selamat selamat